Pemirsa, selamat pagi. Kali ini saya akan membahas sebuah pesanan dengan nomor transaksi BL17040564456. Saya ulangi, transaksi Bukalapak 17040564456 atas nama Bapak Jeffrey Kristiawan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu untuk sebuah dinamo gearbox. Ini 12 sampai 24 volt. Langsung saja kita coba. Ya, ini gearboxnya dari sini. Sudah jadi satu ya. Langsung saja kita coba. Kebetulan adanya satu buah aki, 12 volt. Ini bisa untuk, biasanya untuk penggerak sepeda listrik atau bisa odong-odong ya. Ini berhubung... Muter ya, Pemirsa. Untuk lebih jelasnya, saya akan memasangkan puli biar kelihatan muternya. Seperti ini. Muter ya, Pemirsa ya. Untuk ini bisa bolak-balik ya. Jadi kalau untuk odong-odong itu bisa maju-mundur dengan membalik kutub main plusnya dari aki. Dinamo ini juga bisa difungsikan sebagai mini generator ya. Jadi di samping penggerak. Juga bisa untuk mini generator. Cuma berhubungan dengan gearbox. Jadi putaran agak berat. Ya, putarannya agak berat. Langsung saja kita coba. Dinamo ini kita putar. Dan untuk menggerakkan dinamo. Sudah tahu kan ini, Dinamo ini besar sekali membutuhkan ampernya. Dilihat dari kabelnya pun sangat jauh beda ya. Menandakan ini memang butuh amper yang besar. Apakah mampu? Kita coba. Sampungannya garurat sekali. Coba perhatikan asnya ini ya. Saya akan muter. Yeay. Ini agak tinggi biar kelihatan. Biar kelihatan kalau muter. Kecer sedikit. Ini agak pemirsa kabelnya. Sudah saya hubungkan. Negatif ke negatif. Positif ke positif. Langsung kita hubungkan ini. Perhatikan ini ya. Muter pemirsa. Kita pakai apa ya? Kita pakai kertas mungkin. Biar kelihatan memuternya. Muter ya, pemirsa ya. Cuma memang puterannya agak berat karena ada gearboxnya. Seperti itu ya. Seperti ya. Seperti ya. Ini dinamu ini membutuhkan ampere yang besar untuk menggerakkannya. Sudah. Sudah. Jadi seperti itu ya. Ini dinamu sudah. Saya coba. Muter ke kanan. Kita balik kabelnya. muter ke kiri begitu ya pemirsa jadi ini sesuai dengan aturan yang saya buat di samping aturan Bukalapak setiap kali ada pesanan saya akan videokan pengetesan kemudian link kemudian video saya upload ke youtube dan linknya saya kirim ke pembeli sebagai bukti kalau barang ini betul-betul berfungsi dengan baik itu tidak ada garansi tidak ada retur tidak ada kembali uang ya saya sudah membuktikan tidak ada dusta diantara kita begitu pemirsa terima kasih sampai jumpa